Halo Sobat Toto, PT Nissan Matera Indonesia baru saja merilis produk anyar, Nissan Livina 2019. Ia disiapkan sebagai taji baru untuk bertarung di segmen low MPV yang menyasar segmen mobil keluarga. Dengan meminjam platform dari Mitsubishi Expander, Nissan berharap banget dari ketempurukan. Pasalnya, sepanjang tahun 2018 saja, Livina hanya laku sekitar 2000 unit. Padahal marketnya juga tergolong besar. Dengan platform itu, Nissan berharap meraih penjualan lebih tinggi, bahkan mungkin ingin bertarung dengan Avanza atau Veloz yang mempertahankan market share 30% di pasar LMBV. Nah, untuk itu kami sajikan komparasi antara Nissan Livina 2019 dengan Veloz atau Avanza yang baru saja melakukan facelift. Sebetulnya, ramai sih diperbincangkan di jaring sosial atau di dunia maya. Banyak yang bilang bahwa Nissan Livina itu mencontek desain dari Expander. Padahal, bukan seperti itu. Itu sih lantaran faktor aliansi global antara Nissan dan Mitsubishi. Keduanya sepakat untuk berbagai platform. Kemudian, ada strategi marketing dan bisnis yang berbeda. Supaya ada diferensiasi produk dan saling mengelengkapi antara Expander dengan Livina. Sebetulnya desainnya itu sudut pandang yang sangat personal. Tapi kalau kami pribadi melihatnya sebagai barang anyar yang benar-benar anyar baru, Livina tuh terlihat lebih menawan. Bahkan paras depannya tuh lebih taman dibanding Expander yang lebih mengotak dari sisi pahatan bodi. Pada fascia depan, Nissan menukangi gaya bahasa Mitsubishi Expander Dynamic Shield diubah atau diracik ulang oleh Nissan menggunakan V-Motion khas gaya Nissan. Nah, hal itu mencuat atau terlihat dari karakter grill yang membentuk huruf V. Sementara Veloz anyar punya dimensi yang tak berbeda dari model awas. Fascia depan dan buritan ditata sedih tajam juga. Bentuknya mirip Velfire atau Toyota Foxy. Tanpa mendiskreditkan Veloz, sebenarnya itu kan hanya rombakan minor. Padahal konsumen berharap bahan total pada Toyota Avanza atau Veloz. Nah, lantaran berbagi platform dengan Expander, Livina 2019 memiliki perkawinan DNA SUV dan MPV. Jadi tak dipungkiri, bikin perawakan atau bodinya tampil lebih besar, gagah, dan kokoh. Sedangkan Veloz tampil moderat, namun tetap digemari masyarakat. Nah, disitulah sebuah brand Toyota mampu menyihir pecina mobil keluarga di Indonesia. Membandingkan harga dan fitur. Veloz yang tertinggi, varian tertinggi menggunakan transmisi otomatis dihargai Rp 239,45 juta on the road Jakarta. Sementara Nissan Livina VL bertransmisi otomatis sebagai varian tertinggi juga dibanderol seharga Rp 261,9 juta on the road. Memang sih lebih terjangkau Veloz, namun fitur yang dimiliki Livina jauh lebih komplit. Misalnya, pada Nissan Livina dibekali beberapa fitur keselamatan, seperti Hill Start Assist yang membantu saat mobil menanjak. Agar tidak selip, tersedia pula fitur Vehicle Dynamic Control dan Traction Control. Lalu ada Pedestrian Protection untuk melindungi cedera pada pejalan kaki. Nah, sederat fitur ini absen di Veloz. Sistem pengelola laju kendaraan juga lebih baik dari Veloz. Livina sudah dibekali pengereman menggunakan cakram pada roda depan dan romol di belakang. Lebih lengkap dengan sisipan ABS, IBD, dan brake assist. Sementara Veloz hanya memiliki ABS dan IBD. Membandingkan performa. Perlu diketahui, jantung pacu Livina menggunakan mesin bensin 4 silinder berkapasitas 1,5 liter. Nah, engine itu mengantungi teknologi yang sama dengan Mitsubishi, yakni Mifec. Output yang hasilkan 104 PS pada 6000 RPM dengan torsi 141 Nm pada 4000 RPM. Sementara Toyota Veloz yang 1,5 liter punya tenaga yang sebetulnya sama, 104 PS. Namun, torsinya sedikit di bawah Livina. Veloz hanya memiliki torsi 136 Nm. Jadi, dari data angka tersebut, Anda bisa menilai sendiri siapa yang lebih unggul. Ada perbedaan lagi yang cukup mendasar. Pada Veloz, tenaga itu disalurkan melalui transmisi otomatis ke roda belakang atau real wheel drive. Sementara pada Livina yang terbaru menggunakan transmisi otomatis 4 speed yang disalurkan pada roda depan atau front wheel drive. Keduanya sama-sama diklaim lebih unggul. Atau sebetulnya performa kedua penggerak itu sudah cukup untuk diterapkan pada model sekelas LMPV. Kami sudah menguji singkat Veloz terbaru saat peluncurannya. Kesan pertama yang didapat, kabin sedikit lebih senyap, kemudian suspensinya dibikin lebih nyaman, gejala memantul pun jauh lebih kurang, dan kestabilan saat menikung semakin lebih baik. Body roll tentu tidak bisa dihilangkan, apalagi ini low MPV dengan stasis unibody yang memadukan monocock dan leather. Dengan racikan dan platform yang sama, seharusnya pengendalian Livina dengan expander setara. Formulasi handlingnya pas dan sangat nyaman. Stasis monocock sangat membantu dalam kenyamanan dan kestabilan suspensi. Sejauh ini kualitas pengendalian atau handling expander dan Livina mungkin hanya dapat disaingi oleh Suzuki R3. Jadi, indikasi besarnya Livina pun punya poin yang setara dengan saudaranya itu. Melihat itu semua, kami dapat menarik kesimpulan bahwa Veloz itu punya value for money yang baik. Namun, Livina juga memberikan semua yang komplit atau lebih memberikan kepuasan lebih dibanding Veloz. Meskipun selisih harganya lumayan besar, 22,45 juta antara Nissan Livina dan Veloz. Tapi Livina jujur saja memberikan kepuasan yang lebih. Sementara Veloz punya fitur yang cukup sebagai kendaraan keluarga. Nah, untuk detail, simulasi kredit, untuk spesifikasi yang lebih lengkap, Anda bisa kunjungi website kami, oto.com, yang menyajikan data secara komprehensif. Ya, Sobat Oto, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami di Oficial Oto. Tetap pantau oto.com untuk informasi lengkap seputar dunia otomotif.